Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampun Pak Toyo Ya kali ini Mas Mora akan menge-review mobil Antik Mitsubishi Kolte 1.20 tahun pembuatan di tahun 1981 Ya ini mobil antik Mitsubishi ini di zamannya dulu katanya ini raja jalanan Ya kali ini akan saya jual seharga 20 juta nego Berarti 20 juta bisa nego Yang penting naware ojo sakar PDW ya Gak Popo sampai untuk Gak Popo Ini mobil antik LRA Popo Sempenting antik Jangan kita hilangkan antiknya Karena ini mobil tahun 1981 Kita jual dengan harga 20 juta Bisa nego silahkan yang mau minat untuk merawatnya silahkan Ya udah langsung aja kita akan review mobil antik hari ini Ikuti perjalanan bagian ini Langsung aja cipidot Ini tampilannya mobilnya dari depan ya Ini mobilnya dari depan seperti ini Ini mobil ini tuh Komplit ya bosku ya Komplit pajak hidup Plat AE AE Ponorogo Pajak juga baru Bulan 7 Platnya geseknya tahun 2024 Ini baru gesek Dan mobil ini pajaknya hidup Atas nama sendiri Dan saya jual seharga 20 juta Bisa nego Jadi yang suka mobil antik silahkan dibeli Kita akan review Apa itu Bodinya dulu Ini karena mobil ini antik Jadi bodinya itu agak pecah-pecah ya Maklum aja tahun 1981 Kalau ingin mobilnya mewah ya Pajero Nah kalau ini Ini mbahnya Pajero Ini bukan Pajero Tapi mbahnya Pajero Ya Satu produksi Mitsubishi Oke Sayangnya Tahun 81 Nah ini kita review Seperti apa Mobilnya seperti ini Nanti kita puter dulu Ini belakangnya Pokongnya belakang Seperti ini ya Bodinya sangat antik Ini sangat uantik ya Mobil ini seperti Puanjang Kecil tapi puanjang Nah ini belakangnya seperti ini ya Tampilan Intiar belakang ini Lampunya ada berapa Ini sangat banyak sekali Ini belakangnya Ini kenapotnya Kenapotnya masih orisinil Kita akan buka Ini Ini cara kita buka Seperti ini Ini jadi Bele Klakson Bel Semua masih nyala Nah ini Kita buka Bismillah Nah ini masih bisa dibuka ya Ini ada apa aja Wah Minjirin enek kloso Enek oposandal Komplit Minjirin ini Kita akan Review dari belakang Mobilnya seperti ini ya Kita akan jual Dengan seharga 20 juta Nego Ya silahkan Yang minat Bisa Comment Nah yang ingin langsung Mau ngambil mobil ini Wilayah Jakarta juga bisa Mbak Atam juga bisa Silahkan dibeli Silahkan yang mau beli Bisa dikirim ke sana ya Wilayah jauh Ini harganya 20 juta Agar 20 juta Itu bisa Dan yang ingin minat Silahkan hubungi Nomor WA-nya Mas Momon 089 718 6 8 5 7 6 Ya kita akan Buka interior Dalamnya Mulai Dari Sopir Ya ini Seperti ini ya Ini kita buka Bismillahirah Ya mobilnya Seperti ini ya Masih kelihatan masih ori ya kalau mas emang enggak tahu ya karena mobil saya beli sudah seperti ini ini disini ini ini buka ini bukanya pintu ini ya ini cara bukanya pintu ini dan ini putranya ini untuk kit di puter dingin duduk nih anu kocok kira di uter-dudukan Beb nah ini kalau di puter ini kocoknya akan turun ini di puter yaitu turun di kacanya di puter nah masih engkel ya karena tahun 81 dan ini ada di sini di interior dalamnya ini setirnya masih ori setir saat teori beliau juga nyala semuanya layar nyala semua ini juga nyala semua ini nyala semua nyala dan ini lapornya kayaknya seperti ini ini mas momen kelintai ya karena sudah rusak ininya saya kelintai ini kayu-kayu dan ini pelapon pelapon seperti ini ya pelaponnya ya pelaponnya seperti ini kelihatannya ori apa enggak saya juga enggak tahu atau sudah dimon apa jenis di renovasi apa belum enggak tahu ya ini belakangnya seperti ini ya ini ada kursi buat keluarga juga buat penumpang ya ini seperti ini dalamnya yang di dalam kalau misalkan yang ingin memodifikasi mobil antik witsubisi kolte ini bisa dikeluarkan semua kursinya kita akan bikin mobil apa jenis kamar berjalan jadi kita akan review apa jenis dibuat kamar di belakangnya dibuat kamar seperti ini ya ini interior dalam ini interior kaki-kaki ya kita akan review ini seperti ini ya ya maklum di tahun 81 ya bisa dicek ya silahkan yang minat bisa dicek langsung ke rumahnya mas momon kalau suka silahkan dibeli kalau enggak suka enggak usah dibeli tidak apa-apa akhirnya kita akan review bagian belakang ini bagian belakang kita akan buka ya ini mobil kolte 81 itu satu pintu aja ya belakangnya cuma satu pintu seperti ini yang kita akan buka seperti apa dalamnya kita akan review ini nih ini kiri Ano Bro di dinge numpang di dinge mancek di dinge mancek bisa dipokai bisa dimodifikasi yang suka mobil antik bisa dimodifikasi ini kita akan review masuk ke dalam ruangan ya ini ruangannya seperti ini korsi buat duduk korsinya masih utuh ya korsi korsi jok masih utuh semua karena kurang perawatan gitu aja ini mas momon jual karena mas momon butuh uang ya sepertinya mas ingin merawatnya dan ingin memodifikasinya dan ingin merestorasinya sebagai mobil antik tua tapi bodinya masih muda jadi Artak cat nih Artak kasih musik audiosan sistem sudah mas momon pesen kan audiosan sistemnya tapi berhubung mas momon butuh uang jadi saya jual aja ya yang penting harga 20 juta itu bisa dinego bosku ya yang penting kalau nawar jangan cakar pdw ya disesuaikan karena ini mobil antik kalau mobil antik itu enggak akan rugi beli mobil antik itu semakin lama mobil itu akan semakin mahal enggak semakin murah ya percayalah sama kata-kata mas momon ya setelah kita review mulai dari belakang depan kita akan review mesinnya tim mesinnya utuh di tangan review mesinnya ya bosku Nah kita akan review mesin bagian mesin ini kita akan nyalakan kita buka dan setir kita akan coba drift Nyalakan mesinnya cek suara mesinnya ya Bismillahirrahim masuk primer nggak ya itu langsung tempat ya titik gitu aja gak usah tiga sudah nyala ini kalau nggak percaya ini ya ini kuncinya kita akan puter aja cepiknya di online langsung bunyi langsung bunyi ter ini bunyi mesinnya ya ini kita cek suara mesinnya kita pakai gas ini coba kita gas nanti seperti apa suara mesinnya silahkan lihat sendiri suara mesin nah itu suara mesinnya masih halus bisa dicek sendiri mesinnya mario masih original jadi mesinnya sih original bro di stater nya rasa tiga langsung pan mobilnya pokok enak aja nih tapi ya korona butuh duit Ya takdul ni kenapoteh Masjutnya kenapoteh Ini penak suara dan Dududududududu Now ya lho brul pajeki seanyar patek seanyar terus pokoknya istimewa sapokeng gelomuragati bos bos gede mongo bisa dibeli bosku ya sudah cukup sekian dulu video hari ini Jika minat silahkan hubungi nomornya Mas Momon 089-718-685-76 Silahkan ditulis Nanti akan saya masukkan ke Dekripsi Dijual nanti akan saya kasih Dekripsi silahkan hubungi langsung Ini loh mobilnya Sudah cukup sekian dulu dari saya Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini silahkan dilihat Ini mau saya nyalakan Dan mau saya Mau saya Cek Langsung muni Jadi ini rating Rating masih nyala Ini rating Rating masih nyala Lampu Lampu masih nyala semua Jadi lampu semua masih nyala Dan ini ender rim Ini rim ya Ini masih nyala juga Nah ini masih nyala Jadi masih norma semua bosku Jadi mulai Ini bensinnya entek Rande duit Nanti tuku duit Makan didel Rangkar tuku bensin Mobilnya didel Ya tinggi tuku bensin Bensinnya Bensinnya Cus Mantep Puan Pulang Pulang Ya ini Nanti rombongan Satu keluarga bosku Ada anak Istri Mbak Keluarga besar Ini mau pulang Kayaknya ngajak pulang Ya udah Ini bensinnya ya Yang minat Langsung dituku bosku Kasih Ya itu Kepunakan Yaudah kita pulang Bukaan Mantuk Gula mie Yaudah yuk kita pulang Yaudah 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 bosku yuk Yaudah Yang minat Yaudah aku mau Nomornya mas Semua Kita tulis Sini ya Langsungnya Rp.tv Rp. pulang dulu Yaudah pak Sampai Mau Melihat Videonya Panas Panas Mbak Epa Jero Yang kita akan Tes drip Jalan pulang Yaudah Bismillahirrahim Pulang dulu Nah Ini perjalanan pulang Silahkan dilihat Sendiri Ini mesinnya Sipu enak Halus Pengen tak ragati Tapi ya Kendala ragat Maklum Orang kampung Jadi Maklumlah ya Orang kampung Kalau mau ragat Itu bingung Yang di duit Bas gede Ini mesti Beli meragati Ini mas Maman Adi ragati Ini tinggi modal Usaha Apa Ini tinggi Ragati Mobil Tinggi usaha Mending Sampai ragati Mobil Ini Seminat Monggo Ya Ini Sengguna Basku Kiar pulang Ini Sengguna Ampun Pak Toyo Sengguna